Bacaan Injil tanggal 29 Mei tahun 2023 Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34 Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku Haus Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucupkan bunga karang, yang telah dicelupkan dalam anggur asam Pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Demikianlah sabda Tuhan